Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di hari ceria Selamat datang di kampus tercinta SMP Negeri 2 Cilegon Juara tercinta Mantap Semangat 45 Anak-anak ibu Dimanapun kalian berada Scientist masa depan Kembali Belajar Science bersama Bu Eti Oke selamat pagi Merah membara merdeka Anak Indonesia Scientist masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lingkungan Allah SWT Bagi muslim kita berdoa sebelum menuntut ilmu ya nak ya Supaya kita mendapat ilmu yang barukah Bagi yang non muslim silahkan dipersilakan menurut agamanya masing-masing ya Kita mulai berdoa Kita mulai berdoa Perlu ditingkatkan kembali Banyak baca ya Mungkin anak sekarang Anak milenial ya Maunya tayangan Oke saya perjelas kembali ya Kita mulai Mengingat yang kemarin Apa itu? Itu tentang besaran pokok Nah apa sih besaran pokok? Nah ini ternyata ada 7 ya Kalian bisa baca Dari panjang sampai jumlah zat Itu besaran pokok ya Nah satuannya apa? Ada di sebelah kanannya Yaitu meter sampai mol Dan lambangnya kalian sudah tahu Ada beberapa yang kenal ya Kilogram meter itu pasti di SD sudah pernah Ini yang disebut dengan besaran pokok Waktu itu di tayangan ibu ada contoh soal tentang Pemanfaatan besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Kita ulas sendiri Kita ulas lagi ya nak ya Tapi beda sedikit ya Tidak apa-apa Ini contoh yang baru ya Karena waktu itu ada tugas Ada sebuah kasus Ada sebuah cerita Mana besaran pokoknya? Mana besaran turunannya? Mana satuan ya? Ternyata masih bingung Oke ibu ulang kembali pinter Contoh nih Siti berjalan ke sekolah sejauh Nah kalau ada kata-kata meter ini ya 1200 meter Ini kira-kira apa ya? Di atas kita lihat yang satuannya meter Oh besaran pokok panjang Gitu ya Nah sambil membawa tas yang berisi buku Masanya 10 kilogram Nah ada kata masa Berarti besaran pokok masa Satuannya kilogram Cuaca pagi itu sejuk Ada derajat Oh berarti ini apa ya? Subuh Cuma disini dalam bentuk Celsius Karena Indonesia familienya ke Celsius ya Kalau di negara lain bisa beda-beda Ada yang Kelvin Ada yang Fahrenheit gitu ya Oke Kemudian Menempuh waktu ke sekolah Nah waktu Ada kan besaran pokok waktu 300 detik gitu Jadi satunya adalah detik Nah besaran pokok apa saja Dalam cerita tersebut? Oke Jadi apa jawabannya yang diimau? Nah Ternyata dalam kasus kehari-hari kita Ada yang namanya besaran pokok panjang ya Siti berjalan Sejauh Nah itu jauh ada satuan meter Berarti panjang Nah ini nominalnya 1200 Membawa buku ya Tasnya itu isi buku 10 kilo Berarti masa ini ya Masa satuannya kilogram Besarannya adalah 10 10 ya nominalnya Kemudian suhu Ya disini satunya Celsius ya Jadi tidak internasional ya Nominalnya adalah 28 Dalam waktu Nah berarti waktu Ini maksudnya ya Cuma waktu itu dikombinasi Nah sekarang ini contoh yang lain Oke kita lihat Semangat Oke Ipa itu mudah ya Sekali gagal 2 kali 10 kali gagal 20 kali Pantang menyerah itu sikap ilmiah Nah ini contoh besaran turunan Kalau tadi besaran pokok ya Nah besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok Atau penyusunnya adalah besaran pokok Contoh luas Luas itu kalau bidang datar kan panjang kali lebar ya Panjang itu adalah besaran pokok Ya lebar juga besaran pokok panjang Ya karena tidak ada besaran pokok lebar itu tidak ada Jadi panjang-panjang Kita lihat dari satuannya Panjang kali panjang Maka satuannya adalah meter kuadrat Atau meter persegi Meter kali meter Ini contoh luas Luas jadi diturunkan dari besaran pokok panjang Nah volume panjang kali lebar kali tinggi Kalian sudah kenal sekali pasti ya Nah panjang adalah besaran pokok Lebar juga besaran pokok panjang Tinggi juga besaran pokok panjang Panjang kali panjang kali panjang Jadi meter kali meter kali meter Satuannya meter pangkat tiga Atau meter kubik Nah di buku kalian bisa baca juga ya Bahwa ada besaran pokok yang disebut dengan masa jenis Apa itu simbolnya ini ya Rho itu ya Adalah masa zat itu dibagi volume Masa satuannya kilogram Volume tadi di atas meter pangkat tiga Ini contohnya Pada inti kesimpulannya bahwa Besaran turunan tersusun dari Satu atau lebih besaran pokok Ya bisa sama bisa berbeda Volume besaran Besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang saja Tapi panjang kali panjang kali panjang gitu Jadi satu besaran pokok Sedangkan masa jenis adalah Masa dibagi volume Itu tersusun dari besaran pokok masa Dan panjang Karena volume ini besaran turunan ya Gitu Nah ciri khasnya yaitu Satuannya lebih dari satu Itu ciri khas dari besaran turunan Nah jika kalian tahu formulanya Atau rumusnya Maka kalian akan tahu satuannya Pelajari kembali ya nak ya Semangat Saya yakin bisa Oke berikutnya apa ya Contoh soal Coba kita lihat Oh ini masih ada lagi Besaran turunan yang lainnya Banyak sekali ya Di buku juga kalian bisa Ini satuannya ini Ini besaran turunannya Daya Frekuensi Induksi ya Ada medan magnet dan lain-lain Ini satuannya Satuannya banyak ya Kalau satuannya banyak Itu biasanya besaran turunan Oke lanjut Nah ini Apalagi yuk Kita Tentuhkan Konversinya Nah Kali ini Ibu akan membahas tentang Satuan yang ada Di besaran pokok Yang dalam kehidupan sehari-hari Ternyata mereka itu Susunannya seperti ini ya Di SD saya yakin Kalian sudah pernah Mendapatkan ini Di SMP Diulang lagi Di fisika IPA Ya Oke Ini untuk besaran pokok Panjang Ini ada konversinya ya Ada kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Milimeter Sebenarnya ada lagi yang lebih bawah ya Kita pelajari yang ini Perkuat ini dulu Nanti kalau sudah Akan ibu tambahkan di Pengayaan ya Untuk Yang lebih kecil lagi Atau yang lebih besar lagi Oke Perhatikan tanda panah Saya yakin kalian yang sudah bisa di SD Akan makin mantap Ya Yang SD belum paham Harus paham Karena ini adalah basic Kalian untuk melangkah ke berikutnya Semakin ke bawah Itu akan nambah 0,1 Ya Dikali 10 pangkat 1 Kalau ke atas Berarti makin kecil Itu adalah 10 pangkat min Atau 0, Ya Oke Contoh soal nih ya 1 kilometer adalah 1 pangkat 10 10 pangkat 1 hektometer Itu artinya 10 Jadi setiap turun 1 tangga Itu 10 Turun 2 tangga Berarti 100 Ya kan Turun 3 tangga Berarti 1000 Dan seterusnya Sampai milimeter Kita lihat disini ya 1 kilometer Berapakah Desimeter Nah Ini desi Dari sini Kilometer Turun ke desi Kita turun berapa ya 1 2 3 4 Jadi 1 kilometer Adalah 10 pangkat 4 Atau Nolnya ada 4 Gitu ya Jadi 10.000 Desimeter Seperti itu Nah Dan sebaliknya Jika naik ke atas 1 cm Berapa meter Berarti Dari 1 cm Naik ke atas Kalau naik kan butuh power ya Kurang Jadi 0, Nah Jadi nanti 10 pangkat min Nah Dari cm Ke dekameter Naik 1 tangga 0,1 Terus tambah lagi Dari desimeter Ke meter Naik 1 Berarti Tambah 0 lagi Jadi dari cm Ke meter Adalah 0,01 Nah Nolnya ada 2 Kan nih 1,2 Jadi 0,01 Meter Gitu Ya Ini harus kalian pelajari Berulang-ulang Jika gak faham 10 kali 50 kali Pantang menyerah Tapi saya yakin bisa Nah Jika ini sudah kalian kuasai Maka kalian akan bisa memecahkan Soal-soal berikut ini Contoh Nih ya Oh ini ada tabelnya nih Kalian bisa bikin tabel ya Tabel sendiri Nah Ini contoh soal Darah rumah Bu Edi ke sekolah 0,6 km Sedangkan jarak Rumah Bu Muspiko Ke sekolah 1.800 meter Nah Berapa cm Disuruh dibikin cm Jarak rumah Bu Edi Nah Kalau yang Bu Iko Bu Muspiko Itu dibikin dam Desimeter Eh bukan Dekameter Nah Caranya gimana Kalian boleh pakai tabel ini Boleh pakai yang Tangga tadi ya 0,6 km Berapa cm Kan Disuruh cm ya Yang rumah Ibu Nah Jadi 1 kg Nah Nih Cara mencarinya adalah gini 1 kg Berapa cm Nah Ketemu Tarik garis ya Dari km Ke cm Berapa nolnya ada 5 Ya 100.000 cm Artinya 0,6 km Berarti 0,6 Dikali 100.000 Coret nolnya 1 Tinggal nolnya 4 Jadi 60.000 cm Nah Rumah Bu Muspiko 1.800 m Dibikin dam Nah Berarti pertama patokannya Kita lihat yang meter Kalian lihat sini Meter Berapa dam Nah Ini meter Ya Pas lagi di meter Ini Berapa dam Oke Sini Berapa Ini meter ya Aduh Sini Aduh Susah nih 1 meter Tarik Yang agak ada tulisan meter N Tarik Dam 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 Mana nih Dam Nah nih Nah Ini adalah 0,1 Ya 0,1 Ketemu ya Tuh 0,1 Tuh lurusnya dam kan Berarti 1800 m Berapa dam 0,1 x 1800 Jadi 1800 dam Gitu Oke Selamat mencoba Nah Kalau di negara luar Satuan panjang Selain yang tadi Dari kilometer sampai milimeter Mereka juga menggunakan Satuan inci Satuan yard Satuan mil Dan feed Kita juga sering mendengarnya ya Tentu TV Ya kan Tuh berapa ya Terus kemudian jarak antar pulau Tuh mil Nah nih Contoh nih Jarak pulau ke pulau lainnya 35 mil Kalau di konversi meter Berapa Nah Mil Satu mil 1,6 kilometer Nah Kilometernya harus diubah lagi Ya Jadi meter Satu mil 1,6 kilometer 35 mil Berarti 1,6 x 35 Sama dengan 56 kilometer Nah Satu kilo itu kan Seribu meter Berarti 56 kilometer Sama dengan 56 ribu meter Jadi Jarak antar pulau itu 35 mil Sama dengan 56 meter Seperti itu Ya Berikutnya TV mu Misalnya 55 inch Berapa sih panjangnya Biasanya Kalau ini diagonal ya Kalau TV itu Insinya itu adalah Di diagonal Satu inti adalah 2,45 centimeter Kalau 55 inch Artinya 55 x 2,45 cm Jadi sekitar 134,75 cm Itu diagonalnya ya Ini hampir 1 meter 34 Itu ya Centi ya Oke Itu contohnya Kuncimu adalah Pantang menyerah Mencoba Rasa ingin tahu Yang tinggi ya Kalau belum rasa bisa Terus belajar Jangan mengeluh Pantang menyerah Oke Berikutnya nak Sekarang Konversi Besaran Pokok Masa Ini juga dalam Keduban sehari-hari Saya yakin Kalian di SD Sudah pernah Kenal Dengan istilah ini ya Ada Kilogram Hektogram Dekagram Gram Desigram Sentigram Miligram Beli emas Misalkan 1 gram 55 miligram Berapa sih maksudnya Seperti konsep yang panjang Semakin ke bawah Kalikan 10 Atau nambah 0 1 Kalau naik ke atas Berarti 10 min 1 Dibagi Ya Sama Seperti konsep Untuk panjang Ya Ini Jadi 1 kilo Berapa gram Kalau mamamu punya emas 1 kilogram Wah Berapa gram ini Ya Oke Jadi kita tangga Turun tuh 0 1 0 2 0 3 1000 gram Wow Kalau kita punya Emas 1 kilogram Berarti 1000 gram Subhanallah Banyak sekali ya Gitu Oke Yang berikutnya Adalah Contoh Yang lain Ini ya Alat timbangan Di Masa ya Di Keduban sehari-hari Misal Nih Waduh Ibu membeli gelang 50 gram Cincinnya 5 buah Wah ada 5 Beli 5 Masing-masing 5,4 gram Kalungnya 40 gram Emas batangnya 2 kilo Wallah Wakbar Wow Banyak sekali uangnya ya Oke Berapa total dalam Dekagram Disuruh minta kita Dekagram Oke Jawab saja Tadi patokannya ya 50 gram Kemudian Adalah 5 Cincinnya ya Nah nanti ini Cincinnya 5 kan 5 kali 5,4 gram 5 kali 54 gram Totalnya nanti berapa Ditambah 40 gram Ditambah 2 kilo Nah ini satuannya belum beres nih ya Masih belum Kita buat gram semuanya aja Ya Gak apa-apa Kemudian Dicumlah lah 50 gram Tambah 27 27 itu 5 kali 5,4 Tambah 40 Tambah 2 ribu Karena 1 kilo adalah 1000 gram Jadi 2000 gram Total yang ibu beli Masnya 217 gram Nah 1 gram Itu sama dengan 0,1 Dekagram Dekagram Bukan desi gram Dekagram Jadi Mas ibu adalah Ini dari mana Kembali lagi Ya ke slide berikutnya Sebelumnya itu ya Jadi ada tangga ya Gitu Jadi 0,1 Kali 2117 Jadi Mas ibu adalah 211,7 Dekagram Kembali lagi Ingat yang tangga Turun Ke bawah Tambah 0 Naik ke atas 0,1 Tambah 0 Tambah 0,1 Oke Nah Ini Masa Selain tadi Yang Tangga Kita juga Kenal Dalam Kehidupan Sehari-hari Ada ton Quintal Kilogram Ons Ada pon Ada Ini ya Ini Untuk Di luar negeri Itu biasanya pon Ini perlu kita ketahui juga ya Kalau petani Panen Beras Gabah Itu biasanya pakai kintal Pakai ton Gitu ya Kalau Beli Apa Biasanya Ons Ada Cabai 1 on Gitu ada ya Pernah dengar ya Oke Nah ini contoh soal Membeli anggur Ini di luar negeri ya Biasanya Pakai pon Gitu ya Sebesar 10 pon Apelnya 3 kilo Berasnya 1 kintal Nah berapa semua masa belanjaan John dalam kilogram Nah Apa yang perlu dirubah Nah kita lihat Anggurnya 10 pon 10 pon 1 pon itu berapa sih Setengah kilo 0,5 kilogram Berarti kalikan saja 0,5 x 10 kilogram Sama dengan 5 kilogram Apelnya 3 kilo Berarti sudah gak usah dirubah Karena yang diminta kilogram Enak Beras 1 kintal 1 kintal berapa ya 100 kilogram Jadi Totalnya adalah Ini udah kilo-kilo kan Udah aman nih Dijumlah boleh Kalau sudah sama Satuannya 5 kilogram Ditambah 3 kilo Ditambah 100 Jadi 108 kilogram Jadi Masa belanjaan yang harus dibawa oleh si John Adalah 108 kilogram Insya Allah gampang kan Semangat Nah Ini konversi besaran toko Waktu Ini ada stopwatch Ada jam beker Ada jam tangan kita Gitu ya Saya yakin ini juga sudah Kenal Di SD Tinggal diperdalam lagi Dimainkan Kalau di SMP Pakai pangkat ya 10 pangkat sekian Nolnya banyak Gitu ya Tidak ditulis panjang Biasanya seperti itu Bedanya Kalian sudah kenal Satu menit Itu 60 detik Dan seterusnya Ada Catur bulan Semester Abad Milenium Gitu ya Sudah ada Oke Untuk konversi waktu Kita ambil yang paling mudah aja ya Contoh nih Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad Kemudian Jepang Menjajah 3,5 tahun Berapa total kedua negara tersebut ya Belanda dan Jepang Untuk menjajah kita dalam hari Nah Satu abad Dikonversi adalah Berapa tahun 100 tahun Sedangkan Satu tahun Itu adalah 365 hari Nah Kita konversi terlebih dahulu ya Yang Belanda Belanda 3,5 abad Kita buka Buat tahun Menjadi 350 tahun Kali 100 kan 3,5 kali 100 350 tahun Jepang sudah 3,5 tahun Tahun-tahun Kompak Oke Kita jumlahkan dulu Yaitu Jadi 353,5 tahun Kemudian Kita jadikan hari Ya Kita jadikan hari Bahwa Satu tahun Itu 365 hari Jadi 353,5 Dikali 365 Hari Total berapa 129.027 Setengah hari Itu ya Hasilnya Oke Ini konversi berikutnya Jadi besaran pokok Itu selalu Berkaitan dengan kita Ya Hidupannya sehari-hari Contoh Bayu ke sekolah Itu dari rumah Menempuh waktu 15 menit Ke pintu gerbang sekolah saja Nah Dalam waktu 10 detik Karena sudah terlambat Dia lari dengan Gencang ke kelasnya Nah Berapa jam Waktu yang diperlukan Bayu ke sekolah Nah Sampai ke kelas Gitu Ini waktunya Tidak kompak Ada menit Ada detik Yang diminta jam Nah Ini perlu kita samakan Itu yang dimaksud dengan Konversi Buka kita lihat Nah Dari rumah ke gerbang 15 menit Dibikin jam Nah Satu jam Itu 60 menit Nah Kalau menitnya ke jam Berarti per Gitu ya Jadi 15 per 60 jam Sama dengan 0,25 jam Nah Sedangkan Berlarinya bayu Dari gerbang ke kelas Itu 10 detik Diminta jam Nah Sama Satu jam 3600 detik Ya Karena Satu menit 60 detik Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Jadi Kalau yang diminta detik Dibalik Jadi 10 per 3600 jam Nolnya dicoret Ketemulah Seper 360 Atau 0,003 jam Jadi Waktu total adalah 0,25 jam Ditambah 0,003 Sama dengan 0,253 jam Oke Berikutnya Apalagi ya Oh ini Selain besaran pokok Kita juga mempelajari Besaran turunan Tadi kan ya Nah Yang ikan ibu bahas Adalah Besaran turunan Luas Nah Kita perhatikan Karena luas adalah Diturunkan Dari besaran pokok Panjang Maka Konversinya Juga hampir mirip Hampir mirip Oke Untuk Konversi turunan Luas Itu kan Dari besaran Pokok Panjang Ini Karena luas Panjang Kali panjang Maka Kwadrat Jadi Di Konversi ini Ada pangkat 2 nya Atau kwadrat Kilometer Kwadrat Deklometer Kwadrat Nah Setiap Satu turun Tangga Turunnya Kalau turun tangga Itu tambah 0,2 Ya Atau dikali 100 Sedangkan Kalau Naik ke atas Itu dibagi 100 Jadi tinggal Tambahkan Kalau ke bawah Tambah 0,2 Tambah 0,2 Tambah 0,2 Ya Oke Contoh misalnya 1 meter persegi Berapa cm persegi Nah Startnya Dari meter persegi Ke cm Berarti turun Kita Turun Satu tangga Dulu Berarti 100 Turun tangga Lagi Tambah 0,2 Jadi 10.000 Itu Oke Nah Contoh soalnya Oh iya Ini di dalam Kehidupan sehari-hari Kita sering dengar Luasnya Lahannya Berapa hektar Berapa are Gitu Ya Nah Ternyata Hektar itu Konversinya Sama dengan Hektometer Persegi Atau hektometer Kuadrat Sedangkan are Itu ada Dekameter Persegi Ya Nah Satu are itu Adalah 100 Meter Persegi Oke Ini sebuah Contoh soal Pak bayi memiliki 2 hektar Kebun misang Wah luas sekali ya 3000 meter persegi Kebun pepaya Luas Kebun pak bayi Dalam Sentimeter persegi Berapa Nah Ini berarti Turun tangga Dari hektar Berapa senti Nah Hektar itu Tadi dikatakan Adalah sama dengan Hektometer Kuadrat Atau persegi Jadi Kalikan saja 2 kali Berapa nih 100 juta Sentimeter persegi Coba kita cek Mundur kembali Ketangga Dari hektometer persegi Itu sama dengan hektar Itu berapa Kesenti Nah Kesenti berarti Itu Tambah 0 2 0 2 Jadi 0 nya 4 0 nya 6 0 nya 8 Betul ya Jadi 0 nya ada 8 Tuh Lihat Tuh Berarti dikali 100 juta Jadi Hal-hal luasnya adalah 200 juta Sentimeter persegi Atau Kalau di esnya mini ya 0 nya banyaknya Ada 8 Maka 2 kali 10 Pangkat 8 Oke Nah Kebun pepaya Pepaya 3000 meter persegi Dari meter persegi Ke sentimeter persegi Berapa Ayo kita mundur lagi 3 meter persegi Ke sentimeter persegi Ketika meter 0 nya 2 Ke sentimeter persegi 0 nya jadi 4 Jadi 10 ribu Oke Kalikan 10 ribu Di 3 0 nya tambah berapa ini Jadi 2 cm persegi Nah ini Karena 0 nya ada berapa 7 Maka 3 kali 10 Pangkat 7 cm persegi Ini cm persegi Yang sini sudah cm persegi Sudah kompak Boleh disatukan Jadi Ada 230 Terus 30 Juta Sentimeter persegi Nah Kalau penulisan angka Angka Untuk Kepangkatan ini Angka penting Maka 2,3 Kali 10 Pangkat 8 Kenapa 8 Ini kan 0-0 7 Karena ada Koma maju Di depan Angka 3 Jadi 2,3 Kali 10 Pangkat 8 Sentimeter Persegi Alhamdulillah Semangat 45 Anak ibu Anak Scientist Masa depan Juara Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Klik Tekan Tombol Subscribe Like Comment Dan Lonceng Mudah-mudahan Bermanfaat Kita belajar hari ini Banyak kekeluaran Itu datangnya Dari saya Sebagai makhluk Yang penuh Salah Hilaf Mau dimakan Jika ada kekeluaran Datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sukses Salam Ipa Integritas Peduli Amanat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya